Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 rencananya mulai dilakukan pada Januari 2021. Dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Gambarnya sudah bisa diterima dan suara saya bisa diterima dengan baik? Bisa, Pak Bisa. Baik, terima kasih. Jadi saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan tentang vaksin. Jadi ini outline yang saya sampaikan. Jadi yang saya beri bintang-bintang itu adalah yang sesuai permintaan Panidia. Saya coba masuk, jadi sebagaimana kita semua sudah tahu ya, jadi untuk coronavirus disease 19 ini ya apa namanya, terjadi sejak akhir tahun 19 ya dan luar biasa dampaknya ya. Jadi sehingga WSU pun juga menetapkan sebagai pandemi global ya. Jadi kalau dilihat dari progresifitas penyebarannya, progresifitas dan proses penyebarannya sangat-sangat, apa namanya, sangat, saya selama sampai usia 60 tahun baru kali ini kita menghadapi kondisi seperti ini. Kondisi yang terjadi pada pasien-pasien ini juga banyak yang masuk ke kondisi memburuk begitu ya. Dan tentunya teman-teman juga sudah tahu kausannya adalah karena SARS-CoV-2. Nah di sini sebetulnya ini untuk, apa namanya, SARS-CoV-2 itu juga tidak, apa namanya, tidak barang baru ya. Tetapi ini ada yang baru, yang apa namanya, yang di tahun 19 itu. Jadi, apa, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus itu sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada. Tapi tampaknya ini varian yang baru, yang luar biasa. Ya kemudian data dari, saya ambil dari per 12 Maret, jadi yang confirm kalau di global 118 juta dengan yang meninggal sudah 2,6 juta. Sedangkan di Indonesia sampai per 11 Maret itu bisa 1,4 dan yang meninggal sampai 38 ribu. Dan kalau sekarang kita lihat di lapangan atau di berita-berita tampaknya tidak seheboh mungkin lima bulan yang lalu, tetapi kami melihat di rumah sakit ini masih terus ada pasien-pasien yang dirawat inap dengan kondisi yang sudah rumah sakit pasti tidak ringan ya. Pasti, apa namanya, bergejala dan biasanya juga dalam kondisi yang berat. Karena kalau kita lihat ICU kita juga masih, apa namanya, ada pasien-pasien untuk COVID ini masih terus ya. Memang ada tren penurunan dan mudah-mudahan terus menurun begitu ya. Nah, untuk vaksinasi sendiri kalau disampaikan per 12 Maret di sana ada 300 juta dosis sudah digunakan. Sedangkan di Indonesia sekitar 3,7 juta dosis yang pertama sudah distribusikan dan yang untuk dosis kedua itu sudah sekitar 1,3 juta. Kenapa vaksinasi menjadi harapan begitu ya. Jadi tadi kita tahu untuk Sarkov itu tadi penyebarannya sangat-sangat besar, progresifitas menuju kondisi yang besar gitu ya. Sehingga harapannya adalah dengan vaksin ada upaya penghentian atau pengurangan transmisi dari populasi. Sedangkan karena apa, kalau sudah terbentuk muniti nanti otomatis ada pengurangan insiden dari Sarkov itu. Kemudian juga harapannya tidak terjadi kondisi yang lebih parah gitu ya pada pasien-pasien atau orang-orang yang sudah diimunisasi atau divaksinasi. Dengan vaksinasi harapannya menimbulkan kekebalan canggah panjang karena setelahnya dengan proses vaksinasi nanti sepertinya sistem kekebalan tubuh kita ini belajar ya tentang apa namanya virus yang baru ini. Sementara di sisi lain itu masih ada tantangan ya terkait dengan upaya memunculkan herd immunity ini. Targetnya mestinya 60% dari populasi adalah sudah tervaksinasi tetapi masih ada hambatan-hambatan untuk penerimaan dari proses vaksinasi ini. Jadi vaksinasi kalau kita dari prosesnya sebetulnya imunisasi ya jadi untuk bagaimana kita menumbuhkan kekebalan ya. Jadi kalau kita divaksinasi itu kebal terhadap satu penyakit tertentu tapi tidak untuk yang lain begitu ya. Tidak untuk yang lain jadi tujuan imunisasi upaya untuk meningkatkan kekebalan secara aktif ya jadi secara kenapa kok secara aktif karena nanti ada imunisasi yang pasif gitu ya. Jadi pasif artinya tubuh tidak melakukan upaya untuk produksi antibody-nya seneng gitu. Kemudian tujuannya adalah menurunkan angka kesakitan, kematian dan bahkan kekecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi sebetulnya kalau tubuh kita tadi terinfeksi gitu ya ada virus atau bakteri yang masuk sebetulnya tubuh kita ini juga belajar begitu ya dari masuknya virus dan bakteri tadi begitu. Dan dengan proses pembelajaran tadi tubuh juga akan menyiapkan yang namanya antibody begitu ya. Dengan adanya antibody di dalam tubuh kita nanti akan ada istilahnya penetralan sehingga nanti virus atau bakteri tadi tidak menjadi patogen, tidak apa namanya sebarang yang merusak di dalam tubuh kita. Nah ini adalah proses bagaimana sih virus tadi ya jarsakob itu tadi masuk ke dalam tubuh kita kemudian kenapa bisa akan nanti juga menyebabkan berbagai kerusakan. Tetapi yang di sini adalah digambarkan bagaimana tubuh belajar juga untuk menghasilkan suatu proses kebal tadi ya imunisasi. Jadi kalau ada virus masuk ke dalam tubuh kita, nanti kemudian di tubuh kita nanti akan dikenali oleh sel-sel imun yang ada di tubuh kita. Jadi kemudian dikenali oleh yang namanya APC jadi antigen presenting cell gitu ya. Jadi ada antigen presenting cell di mana ini nanti ada dimiliki oleh monosid, limfosid, dan makrofa. Kemudian oleh APC cell ini nanti akan dipresentasikan pada sistem kekebalan seluler kita yaitu T helper cell kita. Kemudian apa namanya T helper cell kita akan teraktifasi. Nah kalau teraktifasi nanti juga ini akan memberikan apa namanya aktifasi ke apa namanya ke B cell begitu ya. Di mana B cell nanti yang akan melakukan proses diferensiasi yang selanjutnya nanti akan membentuk memori B cell. Jadi kemudian ada plasma cell yang nanti akan menghasilkan antibody. Di samping itu nanti T cell juga akan mengeluarkan berbagai sitokin di mana dengan ada sitokin ini juga akan meningkatkan aktifasi pada B cell. Di samping juga sitokin sendiri nanti juga ada efek balik ke T helper cell untuk melakukan proses aktifasi lebih lanjut. Nah dari yang tadi diferensiasi B cell, tadi akan jadi plasma cell inilah yang akan memproduksi antibody begitu ya. Jadi antibody yang terbentuk nanti akan melakukan proses netralisasi dari virus sehingga kalau kita terinfeksi ada masuk virus ke dalam tubuh kita. Maka di sana akan virus tidak akan masuk seperti itu. Di sisi lain tadi ada apa namanya memory cell. Jadi di sini apa namanya kalau nanti dengan setelah kita vaksinasi jangka waktu tertentu kemudian ada kita terinfeksi kembali. Maka dengan cepat tubuh akan mengenali dan segera aktifasi antibody. Nah ini adalah gambaran jadi kalau dari sisi nanti seromarker jadi kenapa yang lakukan ada antibody begitu ya. Jadi ada AGM, ada AGG. Jadi sebetulnya tadi dengan adanya masuk virus di dalam tubuh kita yang kurva merah ini. Jadi kalau masuk ke dalam tubuh kita, dengan perjalannya waktu kan virusnya nanti akan naik. Nah tubuh ini akan merespon, akan mengeluarkan AGM, antibody yang jenis yang M. Kemudian dengan perjalannya waktu juga akan direspon munculnya AGG. Sehingga kenapa kalau misalnya dari sisi satu waktu ini PCR-nya positif tetapi kok AGG-nya kok belum muncul. Ya bisa jadi karena sebetulnya kan ini butuh waktu untuk pembentukan antibody baik AGM maupun AGG-nya. Jadi dengan perjalannya waktu AGM-nya akan menghilang yang AGG-nya masih akan stay dalam waktu yang cukup panjang. Nah tadi saya sampaikan kekebalan itu sebetulnya ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif artinya tubuh akan menghasilkan proses kekebalan. Jadi bisa didapat secara alamiah misalnya seseorang terinfeksi begitu ya. Tapi tidak menjadi parah dan dia sembuh maka dia sudah punya kekebalan terhadap virus tersebut. Kemudian yang buatan adalah dengan proses vaksinasi ini. Dengan proses vaksinasi sehingga tadi tubuh tadi akan belajar untuk mengatasi virus yang masuk dan akan mengeluarkan antibody. Kemudian kalau yang untuk pasif, jadi kalau pasif si badan kita tidak melakukan proses pembentukan tetapi mendapat secara alamiah. Seperti misalnya kalau pada bayi yang baru dilahirkan itu ya. Kenapa jangan dianjurkan untuk disusui di awal-awal adalah di sana memang dari AC itu adalah kayaknya dengan antibody yang transferan dari si ibu. Kemudian karakter lain yang kalau kekebalan yang didapat dengan aktif ini, ini memang prosesnya butuh waktu spesifik dan tapi daya proteksinya lebih panjang. Sedangkan untuk yang buatan pada saat dia butuh dia dapat begitu ya. Seperti kalau untuk case tetanus gitu ya, orang misalnya terluka ada dugaan nanti malami tetanus kan dibari anti-tetanus serum seperti itu. Kalau di casenya COVID, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ada terapi TPK, terapi plasma konvalesan. Jadi itu adalah plasma yang diperoleh dari pasien, pasien COVID yang baru sembuh dari COVID gitu ya. Sudah sembuh dari COVID, maka di tubuh pasien itu pasti banyak antibody-nya dan itu yang didonasikan begitu. Nah, untuk vaksin sendiri itu apa? Vaksin itu isinya antigen. Biasanya mikroorganisme. Jadi bisa sudah mati, bisa yang antigen tadi virus atau bakteri yang dilemahkan atau bagian-bagian dari virus yang sudah diolah sedemikian rupa atau dari toksinnya yang diubah juga menjadi toksin tapi sudah tidak patogen lagi atau juga rekayasa dari protein-protein tertentu yang nanti memang dikenali oleh tubuh sebagai benda asing. Sehingga harapannya dengan proses vaksinasi ini akan menimbulkan kekebalan yang spesifik pada tubuh kita. Nah, sebetulnya jenis-jenis vaksin tadi sudah banyak. Jadi kalau misalnya yang dilemahkan, jadi ada virus itu ada campak, ada rubella, ada polio, kemudian ada yellow fever, ada jajah air, kemudian yang bakteri ada yang BCG untuk TB, kemudian ada yang untuk T-void, T-verse seperti itu. Kemudian yang diaktifasikan, untuk utuh bisa seperti polio, jadi selain yang dilemahkan tapi ada juga yang fraksi-fraksinya, juga untuk yang hepatitis A. Kemudian yang fraksinya, yang hepatitis B, influenza, T-void, kemudian juga botulinum, kemudian untuk pencegahan untuk radang otak, kemudian juga untuk hemovirus influenza B, seperti itu. Bakteri yang utuh, untuk nanya partusis, kemudian ada juga yang tofid dan ada kolera. Nah bagaimana dengan yang Sarkov2 ini? Jadi di bulan Januari, itu sudah 20, itu sudah diidentifikasi ya bagaimana genom dari Sarkov2 ini. Nah secara inti ada mengandung, jadi ada di bagian paling luar itu adalah ada protein-protein yang untuk pengenalan dan nanti adalah juga untuk masuknya virus ke sel tubuh kita, seperti itu ya. Jadi di sana ada 4 protein dari protein strukturalnya, jadi ada spike, jadi yang ini, kemudian ada envelope, jadi dia yang membungkus dari virus ini, kemudian ada membran dan ada neoklosid. Nah saat ini yang diidentifikasi paling berperan untuk infeksi dan patogonisis dari viral ini adalah yang protein S. Sehingga kalau kita lihat dari berbagai pengembangan vaksin untuk Sarkov2 ini adalah yang protein S. Tapi juga dinyatakan bahwa protein M maupun M maupun M juga dari platform apa namanya, pengembangan vaksin. Maka di sana tadi kalau yang sudah ada juga yang ada yang dilemahkan, ada yang utuh, ada bagian-bagian, demikian juga untuk yang untuk COVID-19 ini ya. Jadi peluangnya yang saat ini sudah beredar adalah whole virus yang di inaktivasi. Mohon maaf ya, ini data ini adalah data publikasi tahun, eh Agustus 20, Agustus 20 berarti data juli. Tapi karena di sini masih tersebut di fase 1, padahal seperti Sinovac itu, itu adalah sudah digunakan. Kemudian, jadi bakteri yang utuh, virus yang utuh yang di inaktivasi. Jadi inaktivasinya bisa dengan pembahasan, bisa juga bahan-bahan kimia tertentu begitu ya. Kemudian yang dilemahkan, sampai saat ini belum ada virus yang dilemahkan. Dari yang subunit protein, jadi tadi spek proteinnya tadi, yang dijadikan antigennya. Yang ini juga belum muncul begitu. Kemudian yang berikutnya adalah virus like particle. Jadi nanti akan dipentuk protein-protein yang serupa dengan partikel dari si virus. Kemudian viral vector ini, jadi ada virus yang menjadi vektor, di mana virusnya tentunya adalah bukan virus yang patogen. Kemudian pada virus tadi akan disisirkan genom dari SARS-CoV-2. Kemudian untuk yang viral vector ini sudah ada produknya AstraZeneca. Kemudian yang DNA, yang DNA ini belum ada, yang predar. Kemudian yang mRNA, sudah ada punyanya Pfizer sama Moderna. Jadi sudah digunakan di Amerika. Dan yang tampaknya juga ada ditawarkan ke sini juga. Kemudian yang terakhir adalah dengan antigen untuk presenting cell. Jadi banyak alternatif yang berpeluang untuk dikembangkan menjadi vaksin untuk COVID-19. Nah tentunya bagaimana bekerja. Jadi kalau yang lama adalah tadi yang untuk terkait dengan virus yang diaktifasikan, diaktifasikan, ya otomatis kan dia whole virus, ya. Whole virus diaktifasikan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita, ya dia pasti akan dikenali sebagai antigen dari yang COVID-19 atau yang Sarkov-2. Nah untuk yang relatif baru itu adalah yang tadi menggunakan viral vector atau yang mRNA. Jadi kalau yang mRNA itu kan, apa namanya, jadi untuk suatu proses protein, itu kan nanti di dalam inti sel kita, itu kan ada proses transkripsi. Yang itu diperankan oleh mRNA, kemudian nanti dengan mRNA tadi, maka akan diterjemahkan nanti oleh ribosome kita untuk menghasilkan protein yang serupa, yang sama yang proteinnya adalah protein yang spike dari Sarkov-2 tadi. Analog dengan mRNA, juga yang untuk DNA yang viral vector juga demikian. Jadi viral vector tadi, tadi virus yang sudah diisi dengan DNA dari Sarkov-2, kemudian akan masuk ke dalam inti sel kita, ada proses transkripsi, transkripsi, mRNA, kemudian dia nanti akan menghasilkan untuk memproduksi protein. Nah setelah terbentuk protein tadi kan otomatis protein tadi akan direspon oleh tubuh kita untuk membentuk antibody. Membentuk antibody terhadap protein itu. Sehingga nanti kalau misalnya kita terpapar oleh Sarkov-2, maka antibody tadi yang akan meniteralkan dari virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Dalam pengembangan vaksin ada dua hal besar yang menjadi pertimbangan. Pasti yang pertama adalah keamanan. Jadi masalah keamanan dan yang kedua adalah masalah kemanjuran atau efekasi. Tahapannya di dalam proses pengembangan vaksin itu seperti apa? Tahapannya cukup panjang sebetulnya. Kalau secara normal itu biasanya disampaikan butuh waktu sekitar 6-8 tahun. Jadi untuk penelitian dasar berarti mulai dari proses eksplorasi, jadi identifikasi dari antigen dari virus tadi, antigen mana yang akan menjadi target dari sistem kekebalan tubuh kita. Nah, itu mulai identifikasi dari genomnya. Kemudian setelah itu akan dilakukan uji preklinik. Jadi akan dilakukan uji preklinik. Tentunya ini adalah uji dilakukan pada binatang untuk memastikan bahwa vaksin tadi aman. Jadi pasti akan dilakukan proses monitoring untuk efek yang tidak diinginkan. Efek yang tidak diinginkan. Kemudian juga efekasinya. Jadi efekasinya, apa benar sih vaksin ini atau calon vaksin ini bisa memunculkan antibody pada manusia. Dan mampu mencegah untuk penyakit tersebut. Kemudian kalau data-data tadi sudah didapatkan, sudah belum didapatkan, maka akan dilakukan uji klinik fase 1. Jadi uji klinik fase 1, jumlah subyeknya akan terbatas, kurang dari 100 biasanya, subyeknya sehat. Kemudian di sini kembali juga akan diidentifikasi, dieksplorasi tentang efek samping. Efek samping dari calon vaksin tadi. Kemudian juga akan ada scaling dosis. Jadi akan ada dosisnya, akan didosis di obat. Di dosis berapa akan memuncul respon antibody atau kemudian pada dosis tertentu apakah akan muncul efek samping dan lain-lain. Itu akan dilakukan di uji klinik fase 1. Kalau ini data sudah didapatkan, maka nanti akan berjalan ke uji klinik fase 2. Di uji klinik fase 2, di sana jumlah sampelnya sudah cukup besar. Bisa sampai ribuan. Jumlahnya juga besar. Kemudian juga ada proses penetapan dosis. Kemudian juga untuk imunisasi ini apakah perlu satu kali atau perlu dua kali. Seperti itu yang akan dilakukan proses eksplorasi. Kemudian juga efek sampingnya. Pada studi ini juga mungkin akan dilakukan studi pada berbagai populasi. Jadi pertimbangkan rasnya, gendernya, kemudian berbagai usia, seperti itu akan dilakukan di fase 2. Di fase 3 akan digunakan subyek yang lebih besar lagi. Jadi subyeknya bisa, kalau tadi ribuan, ini bisa puluhan ribu. Jadi puluhan ribu kembali untuk memastikan adanya efek samping, efekasi, kemudian juga kembali uji pada berbagai kriteria subyek yang akan menggunakan vaksin tersebut. Kalau data-data ini sudah lengkap, ada maka baru akan dilakukan pengajuan lisensinya. Kalau di Indonesia ke Badan POM. Setelah itu, baru nanti, kalau sudah dapat perizinan, baru akan digunakan, didistribusikan untuk diimplementasikan dalam proses vaksinasi. Dan tentunya, tidak berhenti dari HP di situ. Setelah uji klinik fase 4 pun, di sana juga ada proses pemantauan. Nanti terkait dengan efektivitas. Jadi kalau efektivitas, lebih pada seberapa sih vaksin ini mampu melindungi masyarakat dari infeksi tadi. Kemudian juga bagaimana efek samping jangka panjang. Nah, pada era pandemik ini ada apa namanya, prosesnya, untuk proses pengembangan ini ada kebijakan-kebijakan yang untuk memperpendek proses dari pengembangan vaksin, tetapi tanpa mengabihkan safety dan efficacy dari si vaksin. Jadi, seperti kalau uji klinik fase 1, 2, dan 3, nanti ada overlap. Jadi, pada misalnya, pada interim fase 1, itu kan biasanya misalnya 6 bulan, mungkin belum 6 bulan, sudah bisa dimulai untuk uji klinik fase 2. Begitu juga untuk fase 3 bisa dilakukan sebelum uji klinik fase 2 berakhir. Tetapi, semua data-data terkait dengan keamanan dan kemancuran dari vaksin itu menjadi yang utama. Nah, untuk saat ini, kalau saya ambil data per 12 Maret, di sana sudah ada di 81. Jadi, yang masuk uji klinik, 81. Tetapi, yang sudah masuk ke fase 3, jadi, di sini jenis platformnya vaksin tadi, jadi, mulai dari bisa protein, ada viral factor, ada menggunakan DNA, ada yang virus di inaktivasi, ada yang RNA, gitu ya, kemudian ada partikel yang serupa virus, dan lainnya. Nah, yang sudah masuk di uji klinik fase 3, saat ini ada 19, begitu ya, yang ini komponennya tadi, yang terkait inaktivasi virus, ada 7, kemudian yang protein, 5, viral factor, ada 3, mRNA 3, dan ada DNA 1. Nah, apa sih isinya, apa namanya, vaksin itu, gitu ya. Jadi, tadi vaksin tentunya yang utama adalah adanya antigen, karena dengan ada antigen tadi yang akan melakukan proses stimulasi tubuh untuk membentuk antibody yang bisa menetralkan virus yang masuk, gitu ya. Kemudian tentunya antigen tadi harus ada dalam suatu media tertentu, ada pembawanya. kemudian ada satu lagi yang namanya adjuvan. Jadi, adjuvan di sini adalah suatu bahan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan reaksi immunogenitas, sehingga akan meningkatkan kemampuan tubuh untuk proses pembentukan antibody. Jadi, tadi terkait dengan bagaimana tubuh di gambaran reaksi humoral tubuh untuk membentuk antibody, tadi kan prosesnya cukup panjang. Jadi, dengan adjuvan ini nanti bisa melakukan stimulasi dari beberapa step proses tubuh untuk melakukan respon terhadap antigen yang diberikan ini. ini beberapa anti apa namanya adjuvan yang ada gitu ya, ada aluminium, ada apa namanya bagian dari ekstrak yang diambil dari tumbuhan, ada juga lipid, begitu ya. Jadi, apa namanya, banyak sekali jenis dari adjuvan yang ada. Dan dengan adanya adjuvan tadi, karena dia mampu melakukan stimulasi untuk proses pembentukan antibody, jadi nanti juga akan memperkecil kebutuhan dari antigen. Jadi, kita bisa membayangkan tadi kalau misalnya untuk virus yang diinaktifasikan, berarti kan butuh dosis tertentu untuk memunculkan respon tubuh membentuk antibody. Tetapi dengan adjuvan nanti kebutuhan antigennya bisa menjadi jauh-jauh berkurang. Bisa-bisa seperlimanya atau sepersepuluhnya. Sehingga dengan demikian di kondisi pandemi ini sangat-sangat apa namanya, kalau itu bisa dilakukan akan sangat bisa menguntungkan. Karena artinya produksi, distribusi, coveran dari vaksin akan menjadi lebih besar. ini mekanismenya. Jadi tadi yang untuk adjuvan bisa dia nanti menahan antigen lebih lama di site injeksi sehingga pelepasannya menjadi lebih pelan-pelan. Kemudian juga melakukan peningkatan sitokin, kemokin, atau rekrutmen dari sel-sel imun. kemudian dia juga membantu presentasi dari antigen ke APC tadi, antigen presenting sel. Kemudian juga bisa mengaktifasi juga APC bisa presentasikan ke MHC jadi reseptor permukaan dari limfosit. kemudian juga pematangan dari APC sendiri. Jadi ini saya ambil namanya dari site-nya FDA, jadi dari paket inset, dari vaksin di sana juga disebutkan apa sih isinya misalnya vaksin yang dari Pfizer. Jadi di Pfizer jelas dibunyikan di sana ada mRNA. Kemudian ada bahan-bahan lain. Bahan-bahan lain bisa tadi sebagai adjuvan atau juga sebagai pembawa. Karena pada prinsipnya sebetulnya kan kalau kita masukkan atau membuat sediaan ke untuk diinjeksikan itu adalah kita sebaiknya membuat kondisi yang compatible dengan lingkungan dari tubuh kita. Jadi tidak menyebabkan berbagai kerusakan yang lebih lanjut. begitu begitu juga yang untuk Moderna di sana juga apa namanya di sana sebutkan isinya adalah mRNA ada lipid kemudian masih ada pembawa-pembawa lain juga di sana ada asam asetat dan ada sodium asetat ada syukrus seperti itu. untuk efektivitas vaksin seperti apa kalau dari data yang ada yang vaksin yang sudah ada kita lihat jarang yang sampai 100% begitu ya jadi untuk dipteri sampai 90% kemudian dipteri pertusis kemudian hepatitis B juga ini ada gabungan ada sampai 99% sampai 85% kemudian untuk dipteri sampai 98% ya gimana dengan untuk yang COVID-19 jadi disampaikan di sana misalnya yang untuk pemiliknya fasher tadi ya mRNA itu dikatakan setelah 2 bulan follow up begitu ya itu 90% apa efekasinya 90% ya kemudian untuk yang moderna yang juga mRNA dikatakan 94% ya untuk lintas apa lintas populasi 86% ya kemudian yang Johnson ya apa namanya Johnson ini juga Oxford kalau gak biru itu 6% ya kemudian ini setelah 14 hari 28-65% kemudian untuk yang Sinovac ya dikatakan kalau di Brazil ada yang meripotkan 78% untuk yang untuk mencegah kemoderit tapi setelah dikoreksi mempertimbangkan yang terinfeksi dengan kriteria mild itu 50% di Indonesia dinyatakan efekasinya dari Sinovac adalah 65% di Turbi 91% apa faktor-faktor yang mempengaruhi efekasi atau efektivitas dari satu vaksin banyak hal jadi ada usia jenis kelamin jadi kan usia misalnya tentunya kan kalau orang bertambah usia pastikan fungsi selnya juga sudah menurun sehingga peluang untuk pembentukan antibody juga bisa turun kondisi comorbid kondisi comorbid karena misalnya ada kondisi diabetes itu senyawa pro-inflammasi juga akan sangat besar sehingga itu pun juga akan sangat berpengaruh pada respon tubuh ada kondisi immunosuppressive jadi ada gangguan sistem imun kemudian juga obat-obat tertentu juga bisa kondisi perokok olahraga kondisi psikologis nutrisi tentunya sangat berpengaruh kemudian kecukupan istirahat kemudian mikronutrien juga sangat dibutuhkan kemudian lingkungan dan tentunya adalah jenis vaksin dan produknya efek samping apa yang muncul dan ini juga saya coba confirm dengan kondisi di lapangan jadi kalau dari tempat injeksinya ada mungkin ada rasa nyeri ada rasa bengkak sedikit ada kemerahan begitu sedangkan yang lain adalah ada rasa lelah kemudian ada sakit kepala ya kalau orang jawa itu bilangnya agak ngelieng gitu kemudian ada nyeri otot demam kemudian ada dikit menggigil ada yang mua dan ini biasanya reaksi ini sementara gak sampai rata-rata sih gak sampai tiga hari sudah hilang oke siapa yang harus menerima tentunya adalah semua yang terperuang berpeluang untuk terinfeksi itu sebaiknya mendapatkan imunisasi tetapi di lapangan ada hal tertentu yang menjadi pertimbangan jadi misalnya vaksinnya belum dibuktikan bahwa aman untuk populasi tertentu jadi misalnya ibu hamil itu pasti harus ada uji dulu di apa namanya di apa untuk ngarah tapi kalau tidak ada data maka ya biasanya itu adalah nanti menjadi restriksi juga misalnya anak-anak belum ada apa namanya subjek anak-anak yang dicoba nah itu juga bisanya direstriksi nah untuk yang COVID-19 ini tampaknya ada prioritas ya karena apa yang di ujung adalah nages maka nages ini mendapatkan vaksin lebih dulu harapannya sudah punya kekebalan karena dia atau mereka setiap hari akan berhadapan dengan pasien yang terpafar COVID-19 kemudian juga petugas publik ya jadi yang melakukan layanan ke masyarakat ya kemudian baru ke lansia dan yang lainnya oke yang tidak menerima siapa tadi kalau kembali jadi kalau ada pasien-pasien dengan ganasan ada gangguan imunitas mendapat obat-obat yang sifatnya imunosupresif ya kemudian dapat terapi dengan terapi steroid ada alergi berat ada demam ada hamil ya ada pasien-pasien dengan terapi imunoglobulin atau transfusi darah maka eksklusi ya sehingga biasanya juga ada sejumlah pertanyaan biasanya kita harus ngisi apa form-form apa namanya form ya ada pertanyaan apakah hipertensi apakah diabetes apakah ada gangguan lain itu cukup banyak isian yang harus diisikan ya dan hendaknya kita jujur untuk mengisikan di sana ya dengan vaksinasi harapannya akan terjadi kegebalan kelompok ya dan ini adalah bukan kebutuhan individu tetapi kebutuhan kita bersama sehingga sudah seharusnya kita apa namanya mensukeskan untuk program ini sekali lagi untuk vaksinasi tadi butuh waktu dan kita tahu efekasinya tadi juga tidak 100% ya sehingga walaupun kita sudah divaksinasi itu masih ada peluang kan kita untuk terpapar makan terinfeksi sehingga selalu tentunya bagaimana untuk menjaga stamina selalu mematuhi protokol kesehatan adalah sangat penting ya jadi kalau sudah divaksinasi bukan berarti saya pasti bebas begitu ini beberapa referensi yang saya gunakan terima kasih mudah-mudahan bermanfaat terima kasih bu di harinya untuk para peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan bisa melalui chatbox atau langsung bisa bisa raise hand atau langsung di unmute aja saya perserakan ada peserta sambil menunggu ini saya ada ada pertanyaan pertanyaan dari saya judul aja ibu ya iya oke jadi tadi kan kalau apa daya proteksinya vaksin itu kan terbatas bu terus itu saya sempat baca itu ada yang tiga sampai enam bulan itu betul untuk penelitian ada penelitian yang mendukung untuk daya proteksi vaksin itu berapa jangka waktu antibody jadi kalau untuk vaksin yang SARS-CoV-2 ini ini kan baru dijalankan baru dijalankan dan orang-orang kan juga baru apa namanya mungkin untuk dari proses proses pembentukan sistem imun ini kan mungkin baru dapat mereka juga seperti saya mungkin baru sebulan dua bulan dari pemberian diagnosis kedua kan begitu sehingga ini nanti akan faktanya akan hilang setelah berapa lama ini yang kan belum ada report itu belum ada report tetapi sebetulnya jadi nanti kan ini studinya kan masih akan terus diikuti begitu karena ini sudah diberikan tapi kemudian akan diikuti sebetulnya tadi kan saya sampaikan kalau mungkin antibody kita di dalam tubuh kita ini dengan berjalannya waktu akan berkurang ya kan dari ada kurva tadi kan jadi kalau kita terinfeksi kan muncul antibody-nya kan akan berkurang begitu mungkin apa namanya apakah enam bulan akan berkurang seperti itu itu kan sampai sekarang belum ada laporan nah tetapi tubuh kita sudah pinter tadi sudah belajar gitu kan ada plasma apa namanya ada memori sel sehingga begitu ada bakteri masuk maka tadi sel tubuh kita ini akan siap untuk membentuk antibody seperti itu tetapi kemampuan ini akan sampai berapa lama ini yang tentunya harus di di explore ini ada pertanyaan yang masuk dari Maria Tilkabetia Universitas Asia Yogyakarta ini pertanyaannya apakah vaksin COVID-19 akan tetap efektif saat virus corona terus berkembang nah ini nanti sebenarnya ini akan dibahas lebih detail di materi selanjutnya adalah dokter corona nanti jadi ditunggu ya Kak Maria Til ini ada lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ini selamat pagi saya Rigo Eliezer dari Universitas Kebangsaan Malaysia lebih baik untuk divaksin menggunakan AstraZeneca atau Sinevac atau mungkin sama aja terima kasih jadi gini untuk vaksin itu kan untuk distribusi untuk pengadaan untuk peredarannya itu beda dengan obat biasa ya dengan obat yang lain jadi kalau kalau untuk vaksin itu jalurnya juga kalau di Indonesia jalurnya jalur khusus kan tidak semua orang bisa meresepkan misalnya dokter pun tidak semua dokter bisa meresepkan karena memang vaksin tadi kan bahannya khusus begitu ya bisa viral atau bakteri penyimpanannya juga perlu khusus distribusinya khusus apalagi di era sekarang itu kan sangat yang menentukan kebijakan pemerintah apakah obat atau vaksin yang akan divaksinasikan kebijakan pemerintah itu mau yang digunakan yang mana jadi kalau di Indonesia kan saat ini Sinovac kan begitu ya tapi ada peluang juga ke depan misalnya juga apa namanya yang Pfizer seperti itu tapi ya karena kenapa bijakannya beda karena untuk vaksin utamanya adalah ingat ya kita mau kalau ngomong penggunaan itu kan distribusi distribusi di Indonesia itu wilayahnya kepulauan ya sedangkan tadi vaksin itu kalau nyimpennya saja sudah tidak sesuai dengan suhunya itu buyar rusak begitu ya jadi itu akan rusak sehingga kita tidak bisa memilih kita tidak bisa memilih terkait mau divaksinasi dengan apa seperti yang di Singapura kan tidak boleh memilihkan juga tapi di Indonesia tampaknya juga masih ada dengar-dengar sih ada kebijakan yang ada mandiri ada vaksin mandiri tapi untuk vaksin mandiri pun juga apa namanya tentunya jalurnya harus diatur karena untuk vaksin pun seperti Eropa saat ini adalah sudah tidak maunya tidak merilis gitu vaksin-vaksinnya keluar dari Eropa karena maunya untuk pemenuhan mereka sendiri begitu tetapi mereka kan juga kena aturan internasional yang mereka juga harus sharing seperti itu ada seperti itu jadi masing-masing punya apa namanya kalau terkara perkara efekasinya tadi bisa apa namanya bisa berbeda tetapi yang jelas kan syarat dari WSO sendiri untuk vaksin bisa apa namanya di license itu kan kalau efekasinya 50% dan dari produk yang beredar semua itu adalah pasti di atas 50% dan tadi kan kalau juga kalau diujikan antar ras antar populasi itu sudah juga bisa berbeda perlu dilakukan pemeriksaan sendiri jadi menurut saya ya sudah yang ada kita gunakan jadi sebenarnya vaksin itu tergantung ke kesediaan vaksinnya ya Bu ya jadi kita kita penegangannya nggak bebas penegangannya nggak bebas lain kalau misalnya ngomong antibiotik ya antibiotik banyak ngomong vitamin mereknya banyak kita bisa akses kalau misalnya antibiotik dokternya oke ada 10 pabrikan bisa lakukan bisa seperti itu tapi kalau vaksin enggak karena vaksin itu umurnya juga pendek umurnya sangat-sangat pendek mungkin hanya 3 bulan sampai 16 bisa dibayangkan ya kita distribusi dari nasional sampai ke ujung ke user itu hanya dalam waktu sekian itu kan luar biasa untuk menjaga agar apa namanya jangan sampai lewati expadet itu kan luar biasa sehingga di Indonesia kan ada berbagai juga vaksin program itu luar biasa ketatnya untuk apa namanya pemantauannya jadi vaksin beda dengan obat-obat yang lain ya begitu ya ini saudara Rigoslov jadi kita pakai yang udah ada aja karena sebenarnya kan ini yang sudah didistribusikan ini sudah melalui proses yang sangat panjang ya Bu ya udah dari plek kini udah di uji klinik ini klinik ini fase berapa-berapa itu jadi insyaallah aman dipakai aja yang udah ada gitu terus ini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ini saya mau menyapa dokter corona dulu selamat datang dokter selamat pagi selamat pagi selamat pagi dokter ditunggu ya dok pasti sesi diskusi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi oke lanjut dulu ya sebelum ini saya ke saudara Dilara Sati dulu jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu apakah yang divaksin covid-19 ini masih bisa menularkan virus corona ya terima kasih apakah yang divaksin akan menularkan masih bisa vaksin tidak mengandung virus corona ya jadi kalau kita divaksin bukan berarti kita akan bisa ter apa namanya karena vaksinnya kemudian kita terinfeksi virus corona jadi vaksin tidak menginfeksi ya tidak menyebabkan kita terinfeksi virus corona mungkin maksudnya tapi kalau kita sudah divaksin apakah kita bisa terinfeksi jawabannya bisa ya jawabannya bisa sehingga apa karena tadi kan untuk apa efekasinya yang jelaskan tidak 100% ya dan juga pada apakah akan muncul kekebalan atau tidak juga sangat tergantung dari tubuh kita kan seperti itu jadi kan tadi banyak faktor yang bisa apa mempengaruhi munculnya kekebalan dari tubuh kita seperti itu jadi kita masih ada kesempatan ada kemungkinan untuk terinfeksi dan masih ada kemungkinan kita untuk menularkan virus itu ke orang lain kan ya kan terinfeksi nah pastinya gitu nah gitu gitu ya Kak Dilara Sati jadi jadi setelah kita divaksin itu karena efekasinya itu tidak 100% masih ada kesempatan kita masih ada kesempatan atau kemungkinan kita masih terinfeksi virus corona dan kalau kita terinfeksi ya pastinya kita masih bisa menularkan itu ke orang lain seperti itu terus ini sebelum lanjut yang di chatbox ini Ubay present silahkan Ubay di-unmit baik Assalamualaikum dan selamat pagi saya Ubay dari Kitas Kebangsaan Malaysia izin bertanya mungkin saya ingin bertanya dari sisi orang yang belum atau tidak memilih untuk melakukan vaksin adakah pola makanan atau vitamin yang bisa dibilang sebagai pengganti vaksin mungkin kami saya sebagai mahasiswa yang mungkin karena selama hampir setahun belajar cuma di rumah pola hidup mungkin agak kurang ya karena kita sebagai pelajar kembali rumah aja dan mungkin ada di luar sana banyak juga mahasiswa yang nongkrong atau pergi keluar dan segala macam tetapi belum atau tidak memilih untuk melakukan vaksin ada gak sih pola makan atau vitamin yang harus dikonsumsi setiap marinya atau pola-olah raga dan segala macam terima kasih ya terima kasih mas Ufai kalau ada pertanyaan ada gak sih makanan atau multivitamin pengganti vaksin begitu jawabannya tidak ada ya kan tadi vaksin itu kan asal dari bahannya aja kan sudah tahu kan bisa virus atau bakteri atau bagian dari virus ya kalau kita ngomong sarkov2 ya bagian dari virus kan begitu ya dan tujuannya adalah bagaimana tadi dia seperti tidak sebagai antigen benda asing di tubuh kita untuk memunculkan sistem kekebalan tubuh yaitu memunculkan antibody yang spesifik untuk sarkov2 kan begitu ya nah jadi jawabannya kalau ada gak sih pengganti maka jawabannya pasti tidak terkait tadi kalau apa anjurannya seandainya belum apa namanya belum dapat jatah vaksin adalah bagaimana kita menjaga stamina tubuh kita tadi jadi intiknya adalah tentunya adalah intik yang ya sudah tahu yang makanan yang sehat kemudian juga vitamin begitu ya jadi kalau sangat dianjurkan kan misalnya untuk menjaga stamina ada vitamin C kemudian juga ada vitamin D misalnya kemudian juga untuk memperbaiki apa ya menambah daya tahan tubuh kita kita juga olahraga seperti itu jadi itu yang dianjurkan tetapi hendaknya tidak apa namanya bukan menolak ya bukan menolak untuk vaksin tapi memang masih belum mendapat jatah gitu ya untuk untuk vaksin kalau saya lebih nganjurkan seperti itu jadi jaga stamina sehingga walaupun apa namanya tadi disampaikan bahwa kita di rumah aja kok kita gak kontak kita gak ini tetapi kan kita gak mungkin kita steril orang kita juga intik kok kan gitu ya kadang-kadang kita untuk intik kita harus belanja atau kita harus membeli berarti kan kita kontak dengan orang lain sedangkan virus itu kan bisa kita gak kontak orang tapi mungkin kontak barangnya barangnya tadi terkontaminasi oleh si virus itu bisa seperti itu sehingga kembali selain jaga stamina adalah tadi tetap lakukan protokol kesehatan itu Mbak Estu terima kasih ya gitu baik gimana Pak sudah bisa diterima jawabannya dari Bu Budi sudah terjawab terima kasih oke terima kasih pertanyaannya lanjut ya Bu ini dari Aulia Aviola Universitas Air Langga bertanya precaution untuk calon penerima vaksin apa aja Bu terima kasih ya tadi jadi ada beberapa hal tadi yang apa namanya yang ada screening ya kalau biasanya ada mau vaksin itu kan ada ada screening ada pertanyaan misalnya saja ada riwayat alergi tidak tadi jadi tadi saya sudah sharekan tadi ada ada riwayat alergi enggak karena kita juga enggak tahu ya ini kan kembali vaksin kan ada bahan asing yang tadi juga akan merespon sistem imun tubuh kita begitu ya jadi ada riwayat alergi tidak kalau ada riwayat alergi maka biasanya juga di eksklusi untuk apa vaksinasi apakah sedang apa namanya ada mengalami penyakit gangguan imun sistem imun atau sedang mendapat terapi obat-obat yang karakternya adalah mensupresi kemudian untuk seperti Sinovac ini kan juga belum ada bagaimana dia efekasi dia untuk misalnya pasien-pasien dengan comorbid comorbid tertentu seperti itu juga akan menjadikan pertimbangan pada hamil tadi ya kehamilan juga belum ada data sehingga di eksklusi pada anak-anak juga belum ada data sehingga untuk individu-individu individu ini maka apa namanya di eksklusi dari pemberian vaksin sedangkan kalau setelah menerima setelah menerima tidak ada biasanya ada keluhan pusing pakai istirahat sebentar kemudian dikerak-kerakkan sedikit biasanya teratasi seperti itu begitu ya untuk saudara Aulia jadi prekosinya sebenarnya nanti ada screeningnya jadi kalau teman-teman kalau mau divaksinasi maka pasti ada beberapa meja yang harus dilewat jadi mengisi form disana ada sejumlah pertanyaan kemudian setelah itu akan dilakukan pemeriksaan fisik kemudian tensi juga baru setelah oke nanti akan lanjut ke meja vaksinasi iya jadi nanti tuh ada screeningnya jadi yang harus diketahui hanya yang komorbid itu tadi ya bu ya hipertensi diabetes melitus itu tadi lalu terima kasih untuk pertanyaannya yang selanjutnya ini dari Yasmin Assalamualaikum selamat pagi ibu saya Yasmin mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia izin bertanya bagaimana efektivitas vaksin COVID-19 untuk vaksin yang seharusnya diberikan dua dosis lalu apa akibatnya jika kedua dosis tersebut tidak diberikan dan bagaimana efeknya kalau dalam kasusnya dosis yang diberikan itu berlebihan terima kasih ini bahas dosis iya jadi ada vaksin yang memang hanya untuk pemberiannya adalah satu kali tapi ada yang dua kali jadi misalnya yang satu kali itu yang punya Johnson Johnson sedangkan yang untuk misalnya Sinovac kemudian Moderna kemudian Pfizer itu dengan dua kali injeksi dan dua kali injeksi pun itu antara satu vaksin dengan vaksin lain adalah berbeda ada yang misalnya untuk Pfizer itu adalah 21 hari Moderna satu bulan Sinovac itu kurang lebih 28 hari jadi antara satu vaksin dengan vaksin lain adalah berbeda dan tentunya kenapa kok 21 hari kenapa yang lainnya satu bulan itu adalah juga berdasarkan penelitian yang sebelumnya begitu jadi ada yang kalau kenapa kok misalnya apa yang Johnson kok cuma satu kali begitu ya satu kali ya karena memang dia dengan pemberian satu kali tadi sudah memunculkan antibody yang titer antibody yang adekuat sedangkan yang dua kali itu dibuktikan bahwa dengan pemberian kedua baru akan memunculkan apa namanya titer antibody yang kedua sehingga kalau memang harus dua kali ya harus dipenuhi yang kedua kalinya sini ada pertanyaannya pertanyaan bagaimana efeknya kalau dosisnya itu terlebihan yang diberikan ada ya jadi sebetulnya kan untuk dosis jadi salah satu di tahapan uji klinik tadi itu adalah juga melakukan apa namanya eskalasi dosis jadi untuk apa namanya dosisnya tadi dosis untuk sampai memunculkan antibody itu dosis berapa itu juga merupakan ada satu kajian jadi mulai dari kecil dinaikkan 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 sambil juga diobservasi terkait dengan munculnya efek samping seperti itu jadi apa istilahnya dosis sekian ini ditetapkan adalah dari satu kajian ya satu respon di populasi tertentu begitu ya sehingga kan tadi kan ada persa apa kalau kita lihat dari uji klinik fase 1 sampai fase 3 fase 3 itu kan sudah puluhan ribu orang dan kalau puluhan ribu itu kan berarti untuk menghasilkan respon itu kan enggak mungkin sama antar satu orang kan begitu tapi yang kita ambil adalah nanti harga rata-rata di populasi tersebut yang berlaku di populasi tersebut seperti itu jadi kesimpulannya untuk Yasmin jadi harus diberikan kalau emang ada yang dua dosis ada yang satu dosis nah dosis ini kenapa ada dua kenapa ada satu karena emang baru setelah diberikan dosis yang segitu itu antibody-nya bisa terbentuk jadi emang dibutuhkan dosis seperti itu terus kalau misal harus dua dosis tapi tergantung jenis tergantung jenis vaksinnya ya tergantung produknya juga terus jika kedua dosis tersebut tidak diberikan yang pasti ya antibody-nya tidak bisa terbentuk dengan sempurna lalu untuk kasus dosis yang berlebihan ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan ya Bu ya karena emang dosisnya sudah sudah pas ya betul karena sudah hajar studi ya seperti itu semoga dapat menjawab pertanyaannya pertanyaan yang terakhir Bu ini sepertinya dari Cara KDW Universitas Air Langga bagaimana penanganan yang perlu dilakukan bila timbul reaksi tubuh atau efek samping pasca vaksinasi seperti begak mual selama lebih dari tiga hari terima kasih jadi kalau efek sampingnya lebih dari tiga hari harus penangannya seperti apa ya jadi kalau proses setelah vaksinasi kita akan mendapatkan kartu vaksin ya dapatkan lembar yang kita sebut kartu vaksin jadi disana sebetulnya ada nomor yang bisa dihubungi sehingga kalau memang ada kondisi yang masih tetap berlanjut efek yang center dimana Anda mendapatkan vaksinasi tadi sehingga apa yang harus dilakukan seperti itu berarti langsung bisa menghubungi nomor yang ada di kartu vaksin tadi ya ya betul jadi ada nomor teleponnya yang siap dihubungi dan memang selalu kan di dalam proses imunisasi itu kan ada istilahnya apa kejadian pasca imunisasi jadi pemantauan untuk pasca imunisasi dan itu info itu sangat dibutuhkan dan kita diminta proaktif begitu ya karena ini kan nanti kan juga sebagai data tindak lanjut dari proses ini ini masih ada waktu 3 menit apakah dari peserta ada yang mau bertanya lagi saya persilakan tidak ada kalau gitu ini bu pertanyaan terakhir dari saya bu jadi tadi kan ada ada yang terapi plasma covalescent dari survivornya covid-19 yang bisa dibakai untuk penanganan penanganan pasien yang masih terinfeksi covid nah itu berarti kan itu salah satu contoh dari antibody alamnya bu nah itu tapi kenapa kok masih ada pasien yang terjadi reinfection itu kenapa yuk kenapa masih terjadi pasien sudah terinfeksi terus beberapa bulan kemudian dia sudah dinyateran sembuhkan terus dia reinfection nah itu apakah di orang itu tidak terjadi berarti kan di orang itu tidak terjadi antibody alamnya itu tadi ya mungkin nanti dokter corona lebih pas yang jawab jadi pada intinya sebetulnya kan kembali ya apa seseorang sudah terinfeksi tetapi kan juga kita juga enggak nentukan ya tinter antibody-nya apakah muncul semua karena untuk yang tadi donor apa namanya plasma konvalensin kan pasti ada juga pengukuran pengukurannya kemudian baru dia bisa bertindak sebagai untuk donor kan begitu sehingga memang kita juga melihat di lapangan teman-teman itu juga atau bahkan dari nages sendiri ya 6 minggu padahalnya 6 minggu atau lebih 6 minggu dari pernah yang terinfeksi pertama kok masih ada lagi itu dokter corona nanti saya juga ikuti oke terima kasih banyak Ibu Budi atas pemanmarin materinya lalu nah dari pemamparan materi Ibu Budi dan live diskusian kita ini tadi dapat disimpulkan bahwa maksudnya vaksin itu lebih banyak baiknya ya daripada buruknya maksudnya kayak epik sampingnya itu lebih banyak lebih banyak baiknya gitu teman-teman mungkin tidak bisa membayangkan ya mungkin dokter corona sebagai spesialis emergensi bisa membayangkan kondisi di rumah sakit jadi kita kalau yang kita sendiri waktu di rumah sakit itu waktu di bulan April Mei itu kita tuh sampai berpikir gini kita yang kemarin tuh lihat di TV ya lihat di TV seperti itu kok sekarang ini di depan mata kita gitu ya itu luar biasa itu kejadiannya luar biasa jadi orang yang mungkin apa ya tidak apa namanya tidak tahu kondisi lapangan mungkin apa apa perlu sih vaksin gitu kan masih-masih bertanya apa perlu vaksin tetapi kalau yang tahu lapangan kita tahu betapa apa namanya banyaknya masyarakat bagaimana UGD kita tuh full dengan pasien COVID dengan kondisi yang sampai gak bisa mau-mau ditaruh dimana gitu ruangan full gitu ya padahal kami di rumah sakit UNER itu juga menyediakan diri sebagai rumah sakit rujukan jadi seperti itu jadi tentunya upaya ini tidak hanya upaya lokal kan gitu tidak hanya nasional tapi kan tadi global ya dan gimana cara mutus kondisi ini rasanya ya apa namanya sampai saat ini obat untuk COVID tidak ada ya obat yang spesifik kalau yang apa namanya kes-kes lain masih ada obat-obat spesifik yang sekarang sampai sekarang kalau misalnya ada pasien mau dikasih antivirus mau dikasih apa itu adalah belum spesifik ya jadi itu ini adalah upaya untuk memutus apa ya pandemi ini mungkin jadi kesimpulannya kesimpulannya emang vaksin ini benar-benar harus untuk mencapai herd immunity itu ya gue jadi ya dapat disimpulkan teman-teman ini vaksin ini sebenarnya efek sampingnya juga gak terlalu berat jadi menurut saya gak apa gak perlu terlalu takut kalau divaksin kenapa harus divaksin gini sebenarnya diterima aja udah divaksin itu untuk perlindungan kita untuk apa kebaikan bersama juga kita mencapai immunity jadi kita bisa memutus rantai covid-19 gitu ya bu ya insyaallah iya nah sebelum kita berlanjut ke sesi pemaparan materi berikutnya ibu di ada closing statement atau pernyataan penutup lagi mungkin untuk pesat iya jadi sekali lagi kita bicara vaksin vaksin adalah tadi saya sampaikan kita butuhkan dan kebutuhan ini adalah bukan kebutuhan individual tapi kebutuhan kita bersama kemudian dengan kita sudah divaksinasi kita berharap mendapatkan kebalan tapi ingat proses untuk mendapatkan kebalan tadi butuh waktu dan juga efeksi tadi ya jadi efeksi tidak 100% sehingga untuk itu tetap kita jaga stamina kemudian patuhi protokol kesehatan jadi ini bukan apa namanya kebutuhan sesaat ini mungkin kita akan masih berlangsung seperti ini untuk beberapa tahun mendatang terima kasih ya terima kasih terima kasih untuk teman-teman semua iya bu oh iya bu sebelumnya kita foto dulu ya bu foto sesi foto bersama dulu oleh perwakilan dari divisi kampung saya perselahkan untuk memberikan instruksi halo 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 dari kominfo halo tes ya semuanya untuk sesi foto bersama boleh tolong open yang memungkinkan bisa open camp dulu diberikan untuk open camp oke oke sudah silahkan dari kominfo halo 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 oke hitungan ketiga ya nanti saya screenshot oke oke satu dua tiga tahan satu dua tiga oke sudah terima kasih terima kasih nah terima kasih banyak sekali lagi pada Ibu Budi atas materi-materi yang sangat update dan informatif selanjutnya kita ke sesi pemotoran pemaparan materi yang kedua yaitu yang akan disampaikan oleh dokter koronarintawan spesialis emergency medicine saat ini beliau menjabat sebagai kepala bagian instalasi gawat darurat di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekaligus wakil ketua bidang advokasi dan kerjasama dari Muhammadiyah COVID-19 command center di Bindan Pusat Muhammadiyah nah dokter koronarintah menyelesaikan pendidikan dokternya di fakultas kedokteran Universitas Brawijaya pada tahun 2001 yang diikuti dengan pendidikan spesialis emergency medicine di universitas yang sama di UB malam pada tahun 2018 nah selain aktif sebagai dokter di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan beliau ini juga aktif dalam berbagai aktivitas tanggap darurat kebencanaan jadi sering banget jadi relawan ya dok ya diantaranya sebagai medical team coordinator di tsunami Aceh pada tahun 2004 Masya Allah dan sampai jadi relawan juga di rohingnya rohingnya refugee response di Bangladesh hingga yang terbaru adalah menjadi bagian dari tim koordinator relawan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nasional sejak tahun 2020 sampai hari ini subhanallah jadi pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan informasi-informasi terupdate mengenai varian baru virus corona yang saat ini sedang menjadi hot topic atau menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia dan negara-negara lain di dunia lalu tanpa mengulur waktu lagi mari kita simak bersama pemaparan dari dokter corona kepada dokter corona waktu dalam jaringan kami persilakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Amin Allahumma's wassalim Allahumma's Sayyidina Muhammad Walali Sofi Anjemain Amma Abadu yang saya hormati aku APTI UKM dan Masum Berdokat Budi Suprapti Mohan izin dong saya akan mengitakan dan saya nyebutnya apa nih adik-adik ya benar webinar terkenal kali ini biar rasa lebih muda semangatnya maksudnya kita akan berbicara terkait ya kemarin diminta oleh panitia sharing ya terkait varian baru yang lagi lagi hot lagi isunya terutama nanti mesti akan banyak pertanyaan nih hubungannya ini dengan kondisi yang sekarang sama vaksin ya tadi Dr. Budi sudah menjelaskan dengan saya kira sudah sangat rinci dan detail kita nanti akan berbicara sekitar poin ya apa itu dimana kapan perbedaannya apa ya dalam menghindarinya bagaimana kemudian vaksin yang ada jadi sudah disebutkan apakah cukup efektif tidak untuk new variant jadi kalau kita berbicara terkait new variant itu apa sih gitu ya new variant itu sebetulnya virus yang berubah gennya jadi rangkaian genetik satu virus yang berubah itu akibat mutasi ya hanya new variant gitu jadi ini tentunya tidak semuanya berubah ya jadi hanya satu dua atau beberapa kalau kita bicara SARS-CoV-2 atau coronavirus yang tipe dua ini itu terlata memang yang kita lihat ini strukturnya bodinya ini ada yang spike-nya ini yang berubah ini di spike-nya protein gen-gen yang ada di spike ini yang mengalami mutasi jadi tidak semuanya makanya disebutnya adalah new variant nah kapan mulai munculnya gitu ya ini beberapa catatan varian yang muncul di beberapa jurnal yang pertama namanya cluster 5 ini memang variannya dinamakan cluster 5 muncul di Denmark gitu ya ini juga dinamakan Ming cluster ya Ming itu semacam berang-berang musang ya gitu kemudian September 2020 pada saat diobservasi ini dianggap tapi udah punah jadi dia terbatas saja di Denmark saja jadi Alhamdulillah memang tidak sampai menyebar kemana-mana kemudian nah ini yang kaki booming gitu ya DOC 2020 2021 12 garing 01 disebut dengan B117 ya varian B117 ini itu warna di Inggris UK gitu pertama kali dipublish 13 Desember 2020 tapi beberapa ahli memang memperkirakan ini sudah mulai September muncul gitu cuma terdetek dan dipublish secara resmi 13 Desember kemudian muncul lagi ini varian baru ya 501 LV2 atau dikenal B1351 ini dari Afrika Selatan ya enggak berapa lama setelah yang di UK dimulakan dipublish 18 Desember 2020 ya berulah apa ya terpaut enggak sampai satu minggu ya enggak sampai satu minggu kemudian ada varian P1 yang di Brazil ini sebenarnya yang di Brazil ini Januari 2021 itu ditemukannya malah publisnya pertama kali di Jepang jadi dia menemukan ini sudah sampai ke Jepang di traceback ternyata memang yang kena itu dari Brazil ya jadi namanya varian P1 yang terakhir update kemarin India India mempublish adanya temuan varian N440K dan E1484Q di India ini baru paling baru di Februari 2021 jadi memang ini varian-varian yang dari SARS-CoV-2 ini yang muncul ya akhir-akhir kok bisa ya muncul mutasi nah ini akan kita lihat ya videonya ini resmi dirilis oleh WHO jadi bukan buatan saya gitu atau karangan saya ya semoga bisa ini terlihat enggak ya belum 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 ya iya saya stop share saya share ulang ya iya dokter semoga suaranya bisa boleh ya terlihat ya terlihat oke suaranya ke dimana enggak tapi suaranya enggak ada suaranya dok enggak ada suaranya ya iya oh sebentar mungkin harus yang video suaranya enggak terkenalan ya baik menurut saya jelaskan aja iya dok begitu aja ini ini sebetulnya secara awam ya kenapa sih virus itu berubah kita tahu SARS-CoV-2 itu adalah virus yang jenisnya mRNA ukurannya enggak besar kemudian juga envelope artinya terselubung sesungguhnya itu ada ini ya spike-speknya paling disebutnya corona atau artinya mahkota jadi dia kayak mempunyai mahkota itu namanya disebut corona dan ini yang bukan pertama kali ya sebetulnya jadi corona virus itu sudah tiga kali menyerang jadi yang pertama SARS-CoV-1 Singapura itu yang waktu itu banyak sekali muncul di Singapura tahun 2003 kemudian yang kedua corona virus itu menyerang juga newat Arab ya Middle East MERS-CoV itu juga corona virus juga gitu nah cuman yang kali ini baru munculnya dimunculkan nama corona virus corona yang covid coronavirus disease 19 ini yang kali ini jadi sebetulnya corona virus itu sudah tiga kali penyerang ya nah di dalam virus itu sendiri ada niklotit ya ini protein dan kita tahu rangkaiannya itu tertentu ya pada setiap virus mempunyai rangkaian yang tertentu dan ini ini membentuk kombinasi-kombinasi yang menimbulkan sifatnya gitu ya kita lihat ini ini misalnya nih contoh ini kalau rangkaian sepeda ada kunci ya dengan rangkaian apa huruf kuncinya yang tertentu gitu ya nah ini tapi banyak ya dalam cuman satu ya banyak sekali ada ini contohnya 30 ribu misalnya ya nah 30 ribu rangkaian ini atau kombinasi ini yang membentuk keseluruhan dari virus sifat dan karakteristik virus ya dan dia terus gitu ya nah setiap kali dia bereplikasi virus ini bereplikasi misalnya nih masuk ke tubuh manusia replikasi maka rangkaian ini ini akan di copy paste akan diperbanyak gitu ya berbanyak nih jadi banyak nih virusnya ya nah terkadang nah ini terkadang karena saking banyaknya ya bereplikasi atau memperbanyak diri maka rangkaian ini bisa berubah gitu karena kita tahu ini tadi ada 30 ribu ya rangkaian dalam satu virus terus aja copy paste copy paste copy paste gitu di copy dan diperbanyak maka ada kalanya berubah rangkaian itu ya biasanya kebanyakan memang gak merubah karakteristiknya ya sering kalinya nah tapi kadang-kadang yang membuat ya gak membuat ya replikasinya terambat gitu tetapi kadang-kadang juga membuat dia lebih kuat jadi ada dua sebetulnya mutasi ini pertama mutasinya yang membuat dia bisa terganggu atau malah berhenti virusnya gak bisa prolifasi atau yang kemungkinan kedua bisa tambah kuat ya gitu tambah kuat tambah banyak dan mungkin akan dia jadi lebih resisten terhadap antibody-nya ini ini terkait dengan nanti akan kita lihat ya beberapa varian vaksin ya terhadap varian baru ini tapi rata-rata memang kebanyakan vaksin-vaksin yang sudah di apa namanya dibuat untuk bisa menyesuaikan ya dengan varian yang oke sekarang kembali lagi asem basi perbedaannya apa dibanding dengan yang varian awal atau biasanya orang bilang iwan terus yang iwan yang pertama kembali perbedaannya ini kalau yang UK tadi apa B117 ya salah satunya ini dibagi berdasarkan infeksiusnya ya kemudian keparahan penyakit kemudian ini pengaruh ke vaksinnya nanti akan lebih ada yang lebih lagi kemudian kemampuan dia diteteksi virus ini kemudian juga dengan terapinya dengan terapi yang sekarang virus yang varian yang baru ini bagaimana gitu ya masih efektif gak dengan terapi yang sekarang ini ini akan dibedakan berdasarkan lima indikator ini maka yang di UK atau di South Africa sama gitu ya ternyata memang dalam konteks transmisi atau penyebaran maka yang varian tadi lebih mudah menyebar gitu lebih mudah menyebar nah kenapa kalau lebih mudah menyebar pertama memang dia replikasinya seperti yang lebih mudah melakukan replikasi kedua memang varian yang baru ini sama perkembangannya dengan yang lama dia lebih ke arah aerosol atau tidak hanya droplet gitu ya penyebarannya jadi sudah karena aerosol yang beberapa peneliti sudah menyebutkan karena airpon artinya memang sudah lebih kalau droplet itu kan dalam beberapa menit sudah jatuh ke tanah karena gravitasi tapi kalau kita bicara aerosol atau airpon dia akan ngambang di udara makanya di konsep nanti pencegahnya maka ventilasi menjadi sangat penting dan ini sudah banyak kasus dimana setelah diteliti memang oh ini lebih cenderung ke arah aerosol untuk penyebarannya untuk keparahan penyakit nah ini data awal memang untuk yang B117 tidak ada perubahan data awalnya sama seperti yang di South Africa B1351 tetapi kemarin ada satu referensi publish dan ini sudah dua referensi yang barusan muncul satu dua minggu lalu ternyata memang ditengah rai untuk yang B117 ini angka fatalitasnya ternyata lebih tinggi dari sebelumnya dari yang aslinya ini tentunya akan selalu apa ya perlu dipantau makanya kita gak boleh meremehkan meremehkan untuk vaksin nanti akan lebih ada datanya nanti yang di setelahnya untuk diagnosi untuk yang B117 ini terutama dia mempengaruhi karena dia mutasinya di gen S kita di SARS-CoV ini ada gen S ada gen N kemudian ada gen yang di ORF 1AB dan ada yang di E jadi B117 ini mutasinya di gen S jadi jadi kalau misalnya nih satu rumah sakit punya laboratorium PCR kemudian ternyata mentargetkan gen S untuk mengetes ada tidaknya nah ini kalau untuk yang varian ini terlihatnya akan negatif terlihatnya akan negatif karena sudah bermutasi padahal tetap ada ya coronavirusnya untuk South Africa masih belum 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 diketahui apakah bisa terdeteksi bisa lolos dari deteksi yang sekarang ada atau tidak untuk yang terapi sampai sekarang belum belum ada penelitian yang menyebutkan apakah tetap efektif atau tidak jadi ini masih on point karena ini baru baru berkumpulan kemudian kita bicara cara menghindari cara menghindari nah kita kalau bicara cara menghindari sama sebetulnya tetap menghindari kerumunan memakai masker kemudian mencuci tangan ini sebetulnya memakai masker juga harus tahu ya cara yang benar pakai apa namanya juga perilaku misal kenapa sih perilaku misal gini cara makainya sudah benar masker memakai apa menutup hidung mulut dagu gitu ya sudah benar tapi perilakunya salah misalnya gini orang kalau pakai masker cenderung suaranya enggak keras ya maka pada saat berbicara maskernya diturunkan nah ini yang menjadi resiko justru pada saat kita berbicara kita berteriak kita bernyanyi itu aerosol yang keluar dropletnya semakin banyak bisa berpuluh kali lipat nah artinya kalau kita kita kebetulan pas kita OTG membawa virus ya kita akan menyebarkan kemana-mana sama orang lain juga begitu pada saat kita melihat ada orang lain yang menurunkan maskernya untuk berbicara ya itu harus diingatkan gitu ya karena kita gak tahu orang ini OTG atau enggak gitu ya atau orang ini bergejala atau tidak kadangkan orang kalau bahasa jawanya itu ngempet nahan sudah demam masih tetap pergi kerja sudah demam masih tetap mana-mana kalau belum parah betul baru ke rumah sakit nah ini bedanya kalau virus ini saat-saat dua ini itu justru pada saat tidak ada gejala atau gejala-gejala awal itu sudah menyebabkan nah ini bahayanya makanya kenapa terjadi pandemi dan dimana-mana banyak yang meninggal gitu ya kemudian itu yang prinsip dari pakai masker ya penting ini ya nah untuk kerumunan nah ini kita bicara kerumunan kita harus tahu resiko mana yang tinggi mana yang rendah kerumunan kalau misalnya di outdoor lebih rendah daripada kerumunan yang di dalam di indoor kalau kerumunan tidak jaga jarak lebih tinggi resikonya tertular daripada yang jaga jarak jumlahnya makin banyak otomatis resiko makin banyak gitu ya kemudian apa namanya waktu waktunya berkerumun makin lama berkerumun gitu lebih secara referensi dikatakan misalnya lebih dari satu jam itu resikonya tinggi tapi kalau berkerumun di outdoor jaga jarak tapi kurang dari satu jam itu dianggap resikonya rendah ingat resiko rendah itu bukan berarti nol yang tetap ada kemungkinan terkular seandainya memang salah satu orang yang di kerumunan itu positif gitu tapi rendah gitu ya nah yang terbaru karena kita bicara aerosol di mana dia virus bisa mengambang di udara langkah waktu lama maka tentunya ventilasi PDJ ini ya tadi sudah sebutkan durasi tidak lama kurang satu jam dan ventilasinya nih jendela harus dibuka setelah ada udara keluar masuk jadi virus itu gak apa ya bahasa jalannya itu ngoblok ya tapi Indonesia ini terkonsentrasi dalam ruangan itu apalagi kalau ruangannya tertutup ber-AC wah itu bisa kemana-mana gitu walaupun Anda jaga jarak tapi kalau ventilasinya buruk maka tetap kemungkinan akan bisa tertulang gitu ya dalam satu skenario outbreak yang terjadi di Korea Selatan kita liti ya di restoran kenapa kok antar meja yang jaraknya lebih dari 4 meter kok tertular nah ternyata memang faktor aerosol atau udara ini menjadi muncul ternyata memang ruangan tertutup dan ber-AC itu dalam konteks di wapak ini mematikan harus dibuka kalau gak bisa dibuka sekarang banyak teknologi misalnya untuk menjaga supaya ventilasi baik dan aman purifier pakai alat purifier yang ada HEPA filternya itu menjadi penting ya harus tahu ini biasanya yang paling bandel ini yang muda-muda ini muda-muda karena merasa sehat kuat gak mungkin tertular gak mungkin sakit maka masih sering kumpul kemudian males pakai masker seperti itu dan gajah-gajah ini yang mungkin perlu di perhatikan ya kemudian kita bicara berkait vaksin ini ini di referensinya yang Maret ya Maret 2021 gitu ya kita bicara terkait ini ada Pfizer pakai mRNA kemudian Oxford Zemingga pakai platformnya Filofactor gitu ya ini jumlah dosisnya ini disuntikkan dua kali dua kali nah kita bicara ratifikasinya 90 persen 95 ini Oxford AZ 82 sekian gitu ya kemudian nah ini kalau terkait dengan virus yang baru kalau yang P1 yang di Brazil itu memang belum ada saat ini penelitian terkait dengan P1 apakah vaksin itu efektif yang P1 di Brazil itu jadi yang diteliti memang saat ini hanya dua varian P1 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 tapi kemarin sudah ada satu publish penelitian barusan muncul Pfizer di tengah memang efektif untuk yang P1 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 menurunkan kasus simptomatis 90% 94% kemudian yang MRS turun sampai 87% dan kasus-kasus berat 92% di Israel artinya memang cukup efektif untuk yang sekarang Oxford kita bicara untuk yang varian baru yang P1 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 efektifitasnya 74 sekian persen untuk dasar penelitian yang sekarang ini kemudian ini masih di confirm masih ongoing tapi kemungkinan sekitar 10% gitu ya kemudian memang sudah dikembangkan untuk produksi berikutnya sudah dikembangkan untuk yang varian-varian baru ini di skumplen turun sampai 90% ya rawat inap kasus yang MRS yang harus optimal ya turun sampai 90% setelah dosis pertama diberikan kita lihat Moderna MRNA itu dosisnya dua kali efektifitasnya 94,5 gitu ya untuk varian B1 1 7-nya belum diketahui ya juga ini juga belum diketahui tapi sudah dikembangkan untuk yang produksi berikutnya sudah disiapkan untuk target varian baru kemudian Sputnik Rusia pakai viral factor dosisnya 2 kali gitu ya 91,6% efektifitasnya belum jadi masih ongoing jadi belum diketahui seberapa ekspektif terhadap varian baru ya Confidence Sia sama platformnya viral factor ya kemudian efektifitasnya 65,7 belum juga kembangkan Fafax yang pakai protein dosis 2 efektifitasnya 95,6 nah terhadap varian baru ini sudah diketahui 85% efektifitasnya yang B1 B1 yang B1 351 60% ya dan dikembangkan ke varian baru terus Johnson & Johnson pakai viral factor platformnya dosisnya cukup sekali 72% kalau yang untuk varian baru B117 belum tapi untuk yang penelitian yang terhadap B1351 sudah dan efektifitasnya 57% ya kalau yang standarnya memang di atas 50% sudah bisa dipakai ya Sinovac Sinovac ini virus yang rusak atau yang dilemahkan 2 79,3 efektifitasnya tapi memang belum diketahui ini belum diketahui untuk yang varian baru jadi baik Sinovac Sinovac gitu ya ini terhadap varian baru memang belum sampai saat ini memang belum ada penelitian yang menyebutkan apa ya berapa persentase efektifitasnya data varian baru ya selesai untuk presentasi kami silahkan diteruskan Alhamdulillah terima kasih terima kasih dokter dokter Corona atas presentasinya ini saya saya persilakan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan bisa raise hand atau bisa dituliskan di chatbox atau langsung unmute juga boleh oh iya dok tadi ada pertanyaan dari waktu materinya dokter Budi tadi itu ada pertanyaan dari Maria Tilkabatia dari Universitas Asia Yogyakarta itu apakah vaksin COVID-19 akan tetap efektif saat virus Corona terus berkembang terima kasih gitu dok vaksin ya jadi kan kita memang ini satu usaha ya kita bicara terkait dengan vaksin ini satu setiap sementara yang sekarang beredar ini kan kita sudah tahu misalnya ini varian yang puluhan yang asli maka yang vaksin yang sekarang ini kan tetap bisa efektif mengurangi penularan juga angka kesakitan yang sekarang yang sebelumnya memang akan banyak yang masuk rumah sakit karena gejala berat sedang harapannya dengan vaksin ini akan berkurang nah apakah vaksin yang sekarang berada varian baru nantinya juga efektif atau tidak ini nanti kan masih terus berjalan tapi usaha kita untuk memerangi virus yang sekarang itu tetap beran jadi jadi masih masih bisa dikembangkan ya dok ya maksudnya masih ada harapan produsen-produsen vaksin juga sekarang sudah mulai untuk mengembangkan apa ya vaksin yang ada dan mulai diteliti diteliti terhadap yang varian-varian baru seberapa efektifitasnya ini ada beberapa yang sudah ya ada muncul ya angka-angkanya ya ada beberapa vaksin yang memang sudah dinyatakan efektif sedangkan ada yang sedang on-going atau belum muncul hasil penelitian oke lalu apakah ada pertanyaan dari peserta saya persilahkan kalau belum ada ini saya yang pertanyaan saya ke dokter budi tadi dok yang masalah terapi plasma covalensin itu tadi itu kan didapat dari survivor covid-19 nah berarti tapi kenapa kenapa saya tuh masih sering nemu itu tuh masih kasus reinfection itu masih ada dok jadi orang yang udah dinyatakan sembuh itu terus terinfeksi lagi oleh virus corona ini berarti dia itu antibody alamiahnya tidak bisa terjadi gitu jadi antibody ini tidak bisa tidak bisa berkembang di semua orang hanya di orang-orang tertentu aja apa gimana kemungkinan memang jadi gini kalau yang syarat normalnya adalah pada saat kita melakukan donor plasma covalen itu ada nilai minima antibody yang dipersyaratkan jadi sebetulnya tidak semua survivor memenuhi syarat untuk donor TPK permasalahannya memang di Indonesia untuk men-screening itu membutuhkan proses dan biaya yang cukup mahal prosesnya juga tidak mudah makanya memang banyak yang apa istilahnya tidak melalui proses screening bisa saja memang yang survivor ini antibody-nya rendah terutama memang penelitian menyebutkan bahwa yang OTG itu biasanya rendah tapi kan sekarang TPK kan dibuka ya tidak ada syarat pokoknya yang server yang yang ada golongan apa gitu sudah pernah positif diminta untuk jadi jadi kebetulnya memang tidak bisa seperti itu tidak semua penyintas justru yang titernya yang memenuhi syarat untuk menjadi donor itu justru yang biasanya gejalanya sedang atau berat kebetulnya kebetulnya otg kemudian positif gejala ringan itu itu titernya minimal kalau titernya minimal memang masih bisa dimungkinkan terjadinya apa reinfeksi yang gejalanya sedang atau berat hitungannya memang titernya bodinya tinggi itu memang tetap bisa reinfeksi tapi biasanya gejala berikutnya menjadi lebih ringan jadi bukan berarti tidak bisa terinfeksi masih bisa terinfeksi tapi gejalanya ringan dan cepat virusnya cepat hilang gitu yang kedua jadi tapi kalau yang tadi otg yang positif kita nanti bodinya kecil begitu kena reinfeksi ya bisa aja masih tetap bisa menjadi kemungkinan menjadi gejala sedang tergantung jumlah hiternya itu yang kemungkinan pertama kemungkinan kedua kalau dia memang begitu kena laki kena varian baru itu kan artinya karakteristiknya juga bisa saja tetap masih kena dan gejala bisa saja sedang atau berat tergantung karakteristik dari varian baru karena kita tahu virus ini virus itu pada dasarnya bisa permutasi semua virus cuman ada yang cepat atau lambat konteks dalam konteks virus itu biasanya lebih cepat virus-virus penafasan virus-virus ini karena dia mRNA itu memang relatif makanya dianjurkan vaksin itu dianjurkan tidak 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 saja biasanya diulang tiap tahun dihancurkan untuk vaksin flu seperti ini nanti pun kita tidak tahu dosis kedua ini efektivitasnya ribodi sampai kapan mungkin tahun depan harus dilakukan vaksin lagi atau tergantung ini masih on point diperlipi sampai samping untuk peserta oke sudah ada pertanyaan langsung dok saya bacakan ya dok ini dari Arik dari Universitas Universiti Kebangsaan Malaysia izin bertanya apakah mutasi virus itu berpengaruh dengan situasi alam atau iklim tertentu karena di beberapa negara tadi disinggung terdapat beberapa jenis virus covid mutasi seperti di Inggris namun belum ada di Indonesia kasusnya ini belum ada di Indonesia begitu dok bertanyaan sudah ada ya Indonesia kalau bisa bisa iya itu sudah ada sebenarnya nah itu tadi dok apakah terpengaruh oleh situasi alam atau iklim gitu dok mutasi ini bisa iya bisa enggak bisa iya bisa enggak karena kan ini banyak faktor dia untuk melakukan mutasi tapi intinya sepertinya memang virus itu akan bermutasi semakin banyak atau semakin lama dia menularkan dari satu orang ke orang lain maka kesempatan untuk bermutasi juga akan semakin besar karena dia akan menemukan lahan untuk itu tadi ya kita bicara dari video tadi ya kalau dia bisa menemukan orang untuk melakukan replikasi maka kemungkinan ke orang berikutnya menjadi mutasi menjadi ada juga ya betul jadi kalau segera kita stop kita betul-betul melakukan isolasi ketat betul-betul disiplin melakukan masker segala macam sehingga tidak ada penebaran dari satu orang ke orang lain maka dia tidak tidak punya lahan untuk memutar itu tadi ya melakukan replikasi tidak muncul tapi kalau banyak yang abai terus satu virus yang menular ke yang lainnya yang segala macam ya kemungkinan untuk melakukan mutasi tetap ada walaupun memang bisa saja varian yang bermutasi di Indonesia bisa saja berubah berbeda dengan yang di UK bisa saja Indonesia ini punya varian baru memang mutasinya memang menjadi Indonesia tapi kalau kita bicara tentang apa namanya penyebutan ya tidak ada istilah geografi ya karena semua memang muncul pertama kali tapi ya tetap saja ternyata di Indonesia ada juga transmisi lokalnya sudah muncul ya sudah ditemui artinya ya geografi mungkin iya tapi bukan satu-satu oke jadi salah satu faktor ya bisa jadi salah satu faktor oke terus ini yang pertanyaan yang berikutnya itu dari Ubaydi Lahmat dari Universiti Kebangsaan Malaysia izin bertanya dok bagaimana situasi di rumah sakit saat pandemi sekarang ini sekarang nah kondisi sekarang memang Alhamdulillah menurun ya jadi tapi nanti analisanya akan akan tutup di analisa lebih jauh lagi jadi memang sudah angka yang dilawat ini sudah menurun kemudian dapat laporan dari banyak rumah sakit juga angka yang masuk rumah sakit dengan kejala itu juga menurun gitu ya ini tentunya memang di satu sisi memang harus kita patut kita bersyukur gitu di sisi lain tetap harus gitu ya karena kemarin misalnya di rumah kita ya ini kasus-kasus penemoni atau ragang parut itu ternyata memang masih cukup banyak tapi pada saat kita cekkan PCR-nya negatif nah mungkin tetap harus dilakukan analisa ya apakah negatifnya memang berarti bukan COVID atau atau yang semoga tidak ya ini jalan-jalan apa ada varian baru ini kan harus harus diteliti tapi memang kita saat ini banyak PCR yang menargetkan B dan N yang seharusnya masih bisa mendefeksi varian yang B1-1-2 dan B1-3-5-1 oke semoga bisa menjawab pertanyaannya dari Saudara Ubay terima kasih terpertanyaannya lalu oh ya mengingatkan untuk link absen sudah bisa diakses ya teman-teman di link di chatbox lalu apakah ada pertanyaan lagi bisa unmute atau resen masih ada waktu nah ini ada pertanyaan lagi dok dari Yasmin izin dari Universiti Kebangsaan Malaysia izin bertanya dok apakah setiap varian dari virus ini memiliki efek yang berbeda dan menunjukkan gejala yang berbeda juga terhadap pasien jadi efeknya apa beda-beda atau tidak gitu dok saat ini survei-survei dan penelitian terbaru menunjukkan tidak ada perbedaan dengan yang yang berbeda hanya masalah tingkat transmisinya tapi kalau gejalanya kurang lebih sama dengan yang virus awal jadi sebenarnya sama saja ya dok sampai saat ini ya sampai saat ini kalau kita bicara sains selalu berubah jadi bisa saja misalnya minggu depan ditemukan gejala spesifik pada varian bisa setuju bisa saja tapi sampai saat ini memang tidak ditemukan gejala yang berbeda apakah apakah masih ada pertanyaan lagi masih ada waktu ini kita 7 menit lagi kalau sambil menunggu pertanyaan dari saya ini 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 pertanyaan dari saya itu vaksin ini itu bekerjanya apakah sama pada pasien yang ada gangguan sistem imun seperti pada HIV gitu apakah vaksinnya masih bisa bekerja apakah vaksinnya ini sekarang bisa bekerja pada pasien yang mengalami gangguan sistem imun seperti HIV oh ya kalau memang ada gangguan imun karena memang artinya proses sistem imun ya tidak seperti normal makanya dikomendasinya yang si itu kemarin dari penyakit dalam sudah menyebutkan bahwa untuk yang pasien-pasien HIV itu yang bisa diberikan hanya yang sudah menyelesaikan terapi jadi kalau yang sedang on-going terapi memang sebaiknya tidak diberikan dulu karena kenapa penelitiannya belum mencakup populasi yang itu sama jadi seperti dulu awalnya kan diberikan prioritas usia 18 sampai 59 tahun ya awalnya memang belum merilis hasilnya yang siap warna ternyata setelah diberikan keluar rilis bahwa ternyata memang mencakup populasi yang di atas 60 dan aman jadi sebetulnya memang kalau di apa ya diinformasikan saat ini memang belum untuk yang gantuan imun tubuh ini tentunya nanti akan terus dikeliti tapi mekanismenya tentunya agak berbeda jadi sama untuk itu ya dok apa pasien kakak jadi ditunggu dia selesai terapi kemoterapi sama radioterapinya baru bisa menerima gitu oke apakah ada pertanyaan lagi bila kalau sudah tidak ada kita tutup materinya oke terima kasih banyak kepada dokter corona atas pengaparan materi yang sangat informatif dan update selanjutnya ini ada foto bersama ya foto bersama dulu jadi baik hadir yang berbahagia sampailah kita pada penghujung acara yaitu penutupan saya beserta segenap pengurus persatuan pelajar Indonesia Universiti Kebangsaan Malaysia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin atas antusiasmenya dalam mengikuti webinar hari ini oke akhir kata saya selaku monderotor pada webinar mengenal vaksin dan varian baru SARS-CoV-2 mohon undur diri semoga informasi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita hari ini dapat diterima serta bermanfaat bagi hadirin sekalian terima kasih selamat siang sampai jumpa di webinar PPI UKM selanjutnya Wabillahi Taufiq Wa Lidaya Wa Lidawai Naya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton